Dan selanjutnya kita sambut juga kehadiran sutradara film Vina sebelum tujuh hari Anggi Umbara Dan berikutnya kita juga panggilkan para kes yang luar biasa dari film Vina sebelum tujuh hari Boleh kita berikan tepuk tangan saya lagi untuk Naila Purnama Giselma Firmansyah Tante Lydia Kandau Fahad Haidra Dan Yusuf Mahardika Baik boleh dong kita berikan tepuk tangan sekali lagi ya untuk para kes dan para creator yang luar biasa dari film Vina Sebelum tujuh hari ya dan selanjutnya kita saksikan ya mungkin agak berbeda dari preskon-preskon sebelumnya Malam hari ini kita saksikan ya ada kesamaan ya mungkin dari sebagian besar para kes, para creator kita ya malam hari ini istimewa sekali menggunakan batik Cirebonan ya atau batik Mega Mendung Ya mungkin para penonton teman-teman sahabat-sahabat bertanya-tanya apa ya jadi batik Mega Mendung ini atau batik Cirebonan ini merupakan batik khas dari kota Cirebon sebagai penghormatan kita ke tempat Vina dilahirkan dan juga tempat sebagian besar film Vina sebelum tujuh hari ini diambil ya Dan langsung aja berikutnya kita juga ingin mempersilahkan kepada CEO dari Dika Peni produser dari film Vina sebelum tujuh hari Bapak Diraj Kawani untuk membuka acara Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Diraj Kawani Selamat sore semuanya, thank you teman-teman media, selamat malam thank you teman-teman media yang udah hadir di acara ini Thank you untuk all the cast and my director Film ini akan tayang tanggal 8 Mei, jatuh di hari Rebu Dengan jumlah layar per hari ini 520-an kurang lebih Dan semoga film ini bisa diterima baik Dan we hope for the best Kita juga akan ke Cirebon nanti untuk menonton bersama keluarga lemah-rumah Kebetulan beliau tidak bisa hadir hari ini Tapi kemarin kita udah lanjut trailer bersama keluarga lemah-rumah Ya itu aja dari saya, thank you sekali lagi Ya, terima kasih Bapak Diraj Kawani ya Langsung saja kita akan berbincang-bincang ya Selanjutnya dengan para cast dan para creator kita Yang pertama ya, Pak Diraj ini Sekali lagi kita mau nanya apa Jadi kan kayaknya kalau dilihat malam hari ini ya Antusiasme dari para penonton, dari press screening Dan juga nanti di galak premier lumayan membludak Bahkan ini kalau bisa dibilang lebih jauh lebih membludak Dibandingkan apa namanya premier-premier atau press con-press con-press con Sebelumnya Pak, gimana tanggapannya Pak? Tanggapannya senang sekali, kebetulan kemarin kita Hari Kemis kita udah buka advance ticket sale Di semua ekshibitor, CGV, Cinema 21, Cinema Police Sampai per hari ini tanggapannya bagus sekali Warung udah advance ticket sale untuk hari Rebu dan Kemis Di jam 7 sore Wow, luar biasa ya Dan mengingat juga tanggal merah ya Hiburan panjang, tapi cuma satu minggu So, it's a benefit juga untuk filmnya Awal yang baik berarti Pak ya? Itu awal yang baik dan kebetulan juga keluarga dari Almarhumah Semua udah nonton Mereka senang sekali dengan proyek ini, filmnya Baik Itu tadi Pak Jirat Kalwani ya Dan selanjutnya kita ingin juga bertanya nih Sama Mas Anggi Umbara ya Sutradara dari film Vina Sebelum 7 Hari Ini kan katanya banyak nih yang nangis dan marah Karena nonton film Vina Sebelum 7 Hari Ini ya Sebenernya apa sih kalau dari point of view-nya dari Mas Anggi ya Sebagai seorang sutradara Apa sebenernya yang ingin disampaikan dari film Vina Sebelum 7 Hari Ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, pertama mau terima kasih dulu untuk semua yang udah datang Teman-teman media, teman-teman semua undangan Teman-teman kru dan sahabat-sahabat juga semua Terima kasih juga buat Badi Red Stending Company Untuk kasih kesempatan saya lagi untuk bisa berkarya bersama Sebuah karya yang penuh arti buat saya gitu ya Terima kasih buat semua cast yang bermain sangat gemilang Saya gak ada, just know, apa ya It's perfect lah buat saya, semua gak ada yang mengecewakan Semuanya, oh, performasi luar biasa Apa tadi? Sebenernya, baca contekan juga ya Apa yang ingin disampaikan ya kalau menurut dari point of view-nya Mas Anggi Dari film Vina Sebelum 7 Hari Yang ingin disampaikan pasti pertama ya itu There's a story to tell, tragic story kan Yang penting untuk diceritakan, penting untuk disebarluaskan Karena hal-hal seperti ini masih terjadi ya Masih sering banget terjadi di sekeliling kita di Indonesia Dan ya itu, seorang insusnya hukum di negara ini belum berjalan sebagaimana mestinya gitu Itu yang bikin saya geram Sehingga masih sering terjadi di antara kita Jadi yang mau sampaikan yuk awareness Kita build awareness bareng-bareng Bersama-sama Dari aktarnya kita cabut Dari bullying-nya kita cabut Dari semua Bukan hanya, ini udah bukan kenakalan lagi gitu kan Dari geng motor ini udah bukan kenakalan Ini udah berada kriminalitas Yang bejar gitu ya Ini dari aktarnya harus kita cabut Kita aware sama-sama Kita peduli sama sekeliling kita, sama keluarga kita Tetangga-tetangga kita gitu kan Ini awareness sih dari saya Yang mau saya bagitkan gitu untuk para penonton kita gitu Dan semoga itu tadi Jangan sampai deh ada kina-kina yang lainnya gitu kan Ini cukup lah stop sampai di sini Dan ini harus terus diusut tuntas gitu Karena belum sampai sekarang itu masih Masih belum selesai gitu Keluarga juga keluarga dari korban juga dari rumah rumah Masih itu tadi kan Justice is not serviat Dengan untuk keluarga ini Dan ini yang kita mau 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 sampaikan ke semuanya Terutama ke pemerintah juga Semuanya yang berwarna lain Kalau bisa Ayo dong tunjukkan dong Kalau hukum di negara ini harus ditekankan Jangan sumpul ke bawah Boleh kita pilih tepung tangan Saya ganti mas lagi ya Terima kasih mas lagi Dan selanjutnya Aku pengen juga bertanya ini ke Tante Lydia Kandau ya Salah satu artis Legenda ya di Indonesia Yang akhirnya bisa kita saksikan di film Film Fina sebelum tujuh hari Actingnya ya Ini kalau dari Tante Lydia Kandau ya Sebagai seorang nensek ya Yang tentunya juga haram Sudah punya cucu remaja ya Bagaimana perasaannya Melihat film Fina Sebelum tujuh hari ini Selamat malam semuanya Pelan-pelan media Ya Saya senang sekali ya Kalau cerita Fina ini diangkat Di film Itu untuk mengingatkan kita Bahwa kita harus Harus waspada terhadap Anak cucu kita Karena di luar Masih terlalu banyak Bully-bully yang membahayakan Gitu sih Dan apakah Itu juga yang menjadi Alasan ya Dari Tante Lydia Akhirnya menerima Tawaran untuk Menjadi salah satu Cache di film Fina sebelum tujuh hari ini Alasan saya terima Judul ini Pertama Ini kisah nyata Gitu Dan kedua Saya baca skenario nya Ternyata Saya suka sekali Gitu Saya suka Dan saya Untuk peran saya disini Saya suka Gitu Itu sih alasan saya Oke terima kasih Tante Lydia Kandau ya Selanjutnya kita juga ingin Bertanya-tanya nih ya Ke Naila Purnama ya Ini mungkin tapi Sedikit kembali nih ya Sama ke Tante Lydia Kandau ya Ini kan kalau tadi di film ini Kita lihat dari awal sampai akhir Kemistrinya Tante Lydia sama Naila Di sini kayaknya kok Lengket banget gitu loh Kayaknya dapet banget Kayak cucu sama Nenek beneran gitu ya Rahasianya apa sih Gimana sih Kalau boleh tahu Cara membangun kemistrinya Tante Lydia dan Naila Mungkin dari Naila dulu boleh ya Halo teman-teman media semuanya Selamat malam Pertama sih aku mau ucapin terima kasih banyak Udah Anak-anak aku sudah datang sini Dan suatu kehormatan juga Buat aku bisa terlibat di film ini Menjadi Vina Terima kasih buat Om Radi, Badi Raj Untuk kesempatannya Dan cash-cash lain juga Yang membantu sama Presiden Shufi Maaf Maaf Apa ya Menurut aku budget ini Spesial banget Aku ngerasa Buat aku menjadi Marhumah Vina Itu sebuah Apa ya Keberuntungan buat aku Dan aku juga Merasa terpilih sebenarnya Untuk memerankan Marhumah Vina ini Ini kenapa Jadi terhadap ini Karena aku Seneng banget Ngeliat Semuanya disini Nonton Hasil Kerja aku Yang emang aku kerjain Dari hati Dan aku benar-benar Semoga itu juga Sampai ke hati kalian semua Apa yang mau aku sampaikan Apa yang Marhumah juga Ingin sampaikan Dari apa yang Sudah terjadi Di rekamannya Semoga itu Nyampai ke hati kalian semua Terima kasih banyak Boleh ini Jawab ya pertanyaan sebelumnya Tanya yang Gimana rasa Membangun kemistri Sama Tante Lydia Kado Membangun kemistri Sama Tante Lydia Kado Itu tuh gak susah sama sekali Bahkan kita waktu itu juga Proses readingnya tuh gak terlalu lama ya Tante Tapi ternyata kita Klop banget Sebagai Aku sebagai Cucu juga merasa Beneran disayang banget Sama di lokasi Jadi itu juga Membantu sama Preses shooting Emang beneran panjang Tante Lydia Sebagai netek Terima kasih Terima kasih Sendirinya ya Kemistri gitu Baik kalau begitu Boleh tumpukan Sial lagi dong Untuk Tante Lydia Kado Dan juga Naila ya Dan ini kembali lagi Ke Naila ya Mau tanya dong Perasaannya gimana ya Setelah melihat Poster Film Fina Sebelum tujuh hari ya Kalau di film Film kan Banyakan Satu poster Itu pemain-pemainnya Nongol ya Sesengahnya Sesengahnya berdua Pemeran utamanya Dua kalau ya Kalau disini kan Ini Besar banget Satu Satu frame itu Hampir bisa dibilang Kalau bisa dibilang Naila gitu ya Yang ada disini Yang lainnya Cuman sekelibatan aja Gimana perasaannya Pastinya perasanya Senang Dan Bangga juga Jadi aku sendiri Bangga banget Ngedat diri aku sendiri Jadi Walaupun ini Emang Masih jauh banget Perjalanan aku Di industri ini Tapi aku akan Jadiin proyek ini Sebagai Rencatan awal Dari karir aku Ada fun fact juga Di balik poster ini Jadi waktu itu Ini tuh Diambil setelah Kita selesai Proses shooting Dan ini diambil Bener-bener Pake Emosi Terasa yang sama Harusnya Bisa terlihatannya Dari hasil Film fotonya Walaupun ini Diambilnya Cuma sekitar 30 menitan Tapi Aku bisa Biasa aku cukup Puas dengan hasilnya Jadi bener-bener Diambil Di hari adegan ini Diambil Setelah proses Setelah proses Aku Poses shooting itu Mungkinan proses Proses shooting scene Yang adegan ini Setelah satu Film setelah ini Ini ambil poster Tapi emang Disuruh Ayo keluarin Emosinya Gimana Tertakutan Tapi Sedih Kayak Minta tolong Dan Ini yang Keluar Disuruh teriak Beneran Keren banget Sih Bapak monsternya Ya Terima kasih Baik Selanjutnya Kita akan Beralih Ini ke Case selanjutnya Ini kayaknya Biasanya Kalau kita Lihat Tadi Aku juga Tadi Pas nonton Film ini Di adegan Yang satu Ini Satu studio Kayaknya Berdejak Kagum Semua Iselma Gimana Adegan Kerasukannya Sukses Bikin Ngelu Dan Ngering Bukan Spoiler Lagi Karena Semua Sudah Nonton Tertutnya Pastinya Ya Oh Belum Ya Suari Maaf Gak Tahu Kalau yang 2 Belum Nonton Yaudah Ada Adegan Kerasukan Gak Tahu Kan Ya Tapi Ya Udah Baca Skenario Kan Kiranya Cuma Pemainnya Kalau Baca Skenario Cuma Bagian Partnya Sendiri Doa Oke Giselma Ini Adegan Apa Namanya Kerasukannya Apalagi Tadi Ini juga Bisa Diambil Tadi Keren Bisa Ganti Gantian Giselma Naila Terus Tiba Tiba Giselma Lagi Tapi Nyambung Banget Gimana Kalau Boleh Diceritain Proses Pengambilan Perasaannya Waktu Mempersiapkan Adegan Kerasukan Ini Halo Semuanya Selamat Malam Sebelumnya Terima kasih Sudah Menempatkan Waktu Dan Menonton Bola kami Semoga Setelah Menonton Bisa Mempelajari Dari Apa yang Sudah Kami Buat Dan Semoga Suka Dengan Hasilnya Mungkin Untuk Menjawab Pertanyaannya Persiapannya Banyak Banget Karena Ini Salah Satu Adegan Yang Menurut Aku Yang Lumayan Berat Karena Aku Juga Bukan Hanya Memerankan Kerasukan Almarhumah Bina Tapi Aku Juga Harus Merasakan Apa yang Desakan Bina Jadi Mungkin Persiapan Yang aku Siapkan Pastinya Bikin Dengan Naila Oke Tadi Dia nangis Sebenernya Aku juga Nangis Gitu Dia Terharu Tapi Karena Sahabat Kita Terus Lebih kuat Daripada Bina Jadi Terus Juga Alhamdulillah Kau disuka Karena Menurut aku Waktu adegan Itu Kita Take Satu Hari Dengan Satu Scene Itu Dan Aku Gatau Ternyata Jadinya Bergantian Gantian Gitu Jadi Aku Gak Sabar Aku Juga Belum Nonton Aku Belum Nonton Jadi Aku Juga Nervous Belum Tau Aku Kaya Oh Beneran Terima kasih Semuanya Yang Kalau Beneran Suka Dan Aku Merasa Puas Kalau Banyak Yang Suka Dan Apa Yang Disampaikan Oleh Linda Untuk Menjadi Medi Bina Semoga Bisa Membantu Dan Mendelakan Almar Rumah Bina Untuk Kedepannya Terima Kasih Giselma Berarti Kalau Belum Disimpulkan Adegan Kerasukan Tadi Satu Satu Hari Sendiri Untuk Take Seluruh Adegan Tadi Bisa Dibilang Berarti Melelahkan Sangat Melelahkan Karena Aku Sama Naila Kita Take Nya Tuh Kayak Dia harus Ikutin Aku Atau Aku Hanya Tidak 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 Sama Jadi Selain Kita Harus Menghayati Sebagai Almar Kita Harus Selaras Teknis Harus Selaras gitu, jadi itu mungkin yang bikin melelahkan ya, dan Naila, you did a great job and ya, dan aku pasti kita ternyata bisa ya, golden scene kita ya itu mungkin yang kita bisa bilang dan sudah selesai dan semoga bisa diterima banyak oleh masyarakat penghargaan, terima kasih masalahnya waktu adegan itu tadi diambil ya Naila dan Giselva 1-10 tingkat kelelahannya seberapa? 1-10 10? sebenarnya secara emak teknis melelahkan, secara mental juga melelahkan, tapi perasaan setelah melalui scene itu, itu yang lebih bikin, ternyata semua lelah kita jadinya yang lebih kebangga dan satisfied sih lelahnya berapa ya? 1-10 aduh, jangan dihitung deh kayaknya deh oh, jangan dihitung ya tapi yang terasa tuh gak bisa dihitung yang pasti terbayarkan waktu udah lihat hasil jadinya ya? betul, betul oke, boleh dong tepuk tangan saya lagi untuk Naila dan Giselva ini kayak mas Anggi mau nambahin deh tadi fun fact, pas di adegan itu itu kayaknya satu-satu adegan gimana saya operate kamera sendiri inget gak? iya jadi di kamar itu i think harus gini jadi bener-bener bener-bener saya duduk di atas penter dan kita operate sampai ulang-ulang berkali-kali Tante Lydia tuh sampai mau kering air matanya gitu kan udah kering ketakutan aku kan menakut tadi aja tuh waktu adegan yang kesurupan aku nampak deg-degan gitu aku lupa takut Tante tadi juga termasuk salah satu yang gak kuat dan adegan itu juga iya jadi padahal kita syuting sendiri kan tau pada saat syutingnya gimana tau capeknya ini dua anak ini gimana terus tadi begitu nonton kok jantung deg-deg-deg-deg gak kuat daripada pingsan hahaha udah lama gak ini juga gak berin pegang kamer lagi abis itu badan juga berbukul-bukul iya tapi yang pasti terbayarkan lah ya dari-dari tadi ya boleh dong tepuk tangan untuk semuanya nih tonton kita langsung aja nih ke pemain selanjutnya ya Fahad Hydra boleh tepuk tangannya dulu dong buat Fahad Fahad buat apa buat Fahad ya ini biasanya ya kalau udah peran-peran antagonis malah disini kayaknya bukan sekedar antagonis aja mungkin super duper apa antagonis ya udah siap belum Fahad dibenci sama penonton satu Indonesia atau biasanya kalau filmnya apa kalau filmnya apa di Rush, filmnya di company kalau film-film kayak gini biasanya gak sayang lah cuman gak cuman di Indonesia biasanya Pak ya akhirnya tayang ke negara atau negara tetangga jadi mungkin di benci penonton satu Asia gitu mungkin dibully ini ya jadi bulan-bulan eh sebelumnya selamat malam untuk teman-teman media semuanya selamat malam selamat malam sudah menyapatkan waktu untuk datang dan menonton film Vina sebelum tujuh hari tadi eh pertanyaannya Pak udah siapa tahun belum udah siap belum dibenci orang-orang yang jelas itu gak benci yang yang baru saya panggil gak benci ya pasti ya itu gak benci dia gitu eh dibilang siap ya siap gak siap harus siap gak sih siap gak siap kalau misalkan memang berhasil untuk membuat orang-orang yang menonton benci di satu sisi itu berarti aku berhasil untuk memerankan karakter Edi itu sendiri jadi itu juga tetap harus satu apresiasi kalau misalkan memang ada orang yang membenci aku oke mungkin aku bakal terima kasih kali ya terima kasih ya berarti udah siap ya apa IG, Tiktoknya semuanya diserbu ya silahkan mulai besok mulai tanggal 8 ya boleh diserbu ya IGnya ya dan ini Sif buat tahe juga nih sama Pahad kamu ikutin gak sih apa kasusnya Vina ini ikutin terus gemes gak sih apa jadi akhirnya tiba-tiba main di film itu dan kebagiannya kok di lala juga jadi peran antagonisnya juga itu dia aku pas pas aku sekolah eh kasusnya juga sempet rame di sekolahku sempet di omongin juga sama temen-temen aku terus pas aku dengar suara rekaman itu ya aku sama temen-temenku juga sepakat bahwa IG ini emang udah di luar nalar manusia sih kelakuannya dan aku juga kesel banget sebenernya sama IG itu pada saat aku sekolah disitu ya terus tiba-tiba beberapa tahun setelahnya ternyata ini dibuat film dan ternyata juga aku yang memerankan IG aku kayak jodoh aku yang kayak ini orang juga kesel ya waktu SMA nih ini orang parah nih tapi ternyata apa yang memerankan IG dan selama syuting juga pada saat melakukan adegan-adegan itu selalu bayang kepikir di kepala aku kayak ini beneran dia ngelakuin ini karena gak? ye kok bisa-bisanya gitu ya yang udah nanti juga pasti paham lah maksudnya karena itu sadis banget gitu oke boleh tepuk tangannya dong untuk Pahad Hydra ya dan langsung kita ini beranjak ke Yusuf Mahardika ya boleh tepuk tangannya dulu dong buat Yusuf ya kalau tadi kan tanyanya sama Nailah sama Giselma sama Tante Lydia dan cerita-cerita dari Mas Anggi Pak Hidrat kan cerita seram-seramnya aja ya kalau Yusuf boleh dong ceritain keseruannya syuting di luar kota di Cirebon ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semuanya sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan hati kesini untuk nonton film kami Vina sebelum 7 hari tadi yang seru-seru di Cirebon ya makanan saya sih oh makanan iya kita banyak puliner gitu kalau libur kita cari soto ada waktunya ada lah dikit-dikit gitu kalau kolingan kita kan banyak syuting malam ya jadi kalau kolingan malam terus siang kita bisa cari soto gitu terus makanannya sih yang seru disana apa? makanannya yang seru ya terus kalau mau tanya nih chemistry kamu bangun chemistry seperti sama Naila gimana? ini bukan khusus sama Naila doang sama semuanya bahkan kita tuh hampir tidak ada kesulitan untuk bangun chemistry ya karena entah kenapa main sama mereka tuh langsung bahkan reading pertamapun kita langsung aneh ya langsung club gitu ya kayak mungkin yang diomongin sama gitu jadi banyak obrolan-obrolan yang receh gitu jadi ya nyambung aja gitu kita semua gitu bahkan sama Egy pun juga kayak bro banget malah kita ya kebalik ya sparing boxing ya sparing boxing iya jadi setelah syuting kita ada sparing boxing berdua gitu bukan untuk pala sendang untuk fun aja oh untuk fun tenang tenang kirain kaya yang sekarang lagi rame itu enggak itu kan mereka mungkin ada beef ya cuma kita kan enggak ya hehehe oke bawah itu putaran sekali lagi untuk para cash dan para creator kita ya ini mohon maaf sebelumnya teman-teman dari panik ya ya